Politikus PDI Perjuangan Budiman Sujat Miko tidak membantah dugaan dirinya mengunjungi Ketua Umum Partai Gerindera Prabowo Subianto adalah untuk menghidupkan kembali wacana duit Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Budiman hanya menegaskan Prabowo dan Ganjar adalah sama-sama tokoh nasionalis yang memiliki peluang memenangkan pemilu 2024 dengan dukungan dari persatuan kaum nasionalis. Pak Prabowo satu-satunya nasionalis, jelas tidak. Justru asumsinya adalah ada dua kekuatan, satu sudah becalonkan Pak Gajar itu PDI Perjuangan, Pak Prabowo juga sudah dicangkul oleh PDI Perjuangan yang menurut saya, dua-duanya adalah sosok yang mewakili kekuatan nasionalis. Justru sejak awal saya katakan kata persatuan kaum nasionalis, sehingga ini untuk memastikan soal kemenangan dengan margin yang besar diantikan oleh kekuatan persatuan kaum nasionalis dengan margin yang besar, sehingga pastinya dengan begitu karena hanya dua pasangan, tentu saja hanya satu putaran, tentu saja ada pertimbangan teknis lainnya adalah memurahkan proses suksesi demokratis, dan pada akhirnya membuat bangsa kita ini berhenti di bulan Februari-Maret dengan kemenangan besar, dan dia tinggal tunggu pelantikan dari presiden dan wakil presiden yang dimenakan dengan margin atau selisih suara yang signifikan oleh persatuan kaum nasionalis. Bagi saya, ini penting agar kita punya energi segera untuk konsentrasi membangun lagi Indonesia. Ini penting banget. Whatever, whatever. Whatever, bisa. Itu, itu, bisa. Ukurannya siapa satu beratis, itu urusan lain ya. Itu urusan negosiasi di partai politik. Tapi ini yang saya ingin memastikan bahwa ini terjadi. Sebenarnya saya sampaikan juga dalam beberapa wawancara, di media lain, di media online ada wawancara. Dengan Pak Prabowo, kemudian saya setelah keluar juga ada doorstop lagi dengan wartawan, saya tekankan itu, supaya ini ada pencairan suasana. Kenapa bertanya? Ini kan sinyal lama. Ya betul, saya katakan tadi juga. Sinyal lama tapi kemudian tidak kunjung menghasilkan komunikasi politik yang strategis antara kaum nasionalis ini. Sehingga saya ya, yang dalam telakutip bukan struktur partai, merasa punya keleluasaan yang bisa saya optimalkan, Saya manfaatkan. Ya, untuk kemudian melakukan icebreaking.